Karena saya lihat di BAB itu banyak menyebutkan Almarhum Joshua ini temperamen Dan sebagainya gitu Apa namanya ya Labillah Saya minta Keterangan dari Saksi Deden dulu Bisa dijelaskan Maksudnya ini bukan pendapat ya Yang saudara lihat dalam keseharian Selama bekerja sama Sebagai ajudan Ketika saya Ada masalah seperti itu Yang saya lihat Saya rasa menenangkan ya Pak Menenangkan karena saya tahu Sifat lagunya Joshua Pak Misalkan dia sudah Padat, penat dengan kegiatan Misalkan seperti contohnya Bulan Desember itu sangat banyak Saya kegiatan Dia agak jenuh Suka Dia pukul-pukul Suka ART itu kadang saya Seperti itu sih Pak Yang saya tahu Pak Pernah enggak saudara Upamanya dibentak Suara dengan nada tinggi Upamanya Gara-gara slip Ngobrol di dalam keadaan capek Begitu Pernah Pak Pernah Saudara Yogi Apa Ya Yogi Kalau saya enggak pernah dibentak Pak Enggak pernah Tanya saja pernah Waktu itu Saya pernah usul untuk Tanya Pak Keperluan rumah tangga Di rumah bangka Tapi Dengan apa Bang almarhum Hanya Diam saja Pak Itu saja Pak Saya Apa kayak Diam saja Pak Enggak mau menjawab saja Pak Baik Saudara Romer Sama dengan Yogi Pak Kalau saya Belum pernah Pak Dibentak sama Almarhum Ataupun diapain Pak Cuman kalau Berbicara masalah itu Ya cuman pernah Saya enggak tahu aja Pak Kayak sering berubah-berubah Pak Kadang Tiba-tiba marah Kadang ini Seperti itu saja Pak Baik Satu lagi Mas Farhan Keterangan saya Sama dengan Yogi dan Romer Untuk saya tidak pernah Dibentak atau dimaruhi Arah langsung oleh Saudara korban Yosua Karena saya juga Jarang berinteraksi Dengan saudara korban tersebut Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih.